Biaya awal yang dikeluarkan untuk membeli itu nggak ada apa-apanya, Mas. Itu si Raffi Ahmad sudah dengar dia membeli Rans Jelgon itu. Jadi sudah mengundang sponsor, sponsor datang itu dalam hitungan bulan ke depan, menjelang kompetisi dimulai, balik modal itu. Siapa yang nggak mau nyeponsorin klub milik dia yang followernya 51 juta. Hai sahabat ICIG, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini, bareng akademisi. Di latar belakangi tren pembelian klub bola oleh influencer dan figur publik akhir-akhir ini, pada episode ini kita akan ngobrol tentang potensi ekonomi dari industri sepak bola di Indonesia bersama dengan Dian Revindo dan Fitra Faisal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Indonesia. Dipandu oleh editor ekonomi kami, Yesar Rozendar. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya, Yesar, editor ekonomi dan bisnis dari The Conversation Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang industri sepak bola Indonesia yang ternyata cukup potensial dan berhasil mengundang beberapa investor, salah satunya artis seperti Raffi Ahmad dan juga seorang yang high profile juga seperti anak presiden Kaisar Pangarup. Kita akan ngobrol dengan Mas Refi dan Mas Fitra. Halo Mas Refi, Mas Fitra apa kabar? Baik-baik Mas, walaupun saya pengen banget aktivitas olahraga gitu, saya nggak bisa olahraga yang individual nih, yang melawan diri sendiri. Kalau Pak Fitra ini bisa jogging, bisa game, saya nggak bisa. Saya harus olahraga permainan yang berinteraksi. Nah saya pengen main bola dan bulu tangis dan sebagainya. Belum bisa maksimal. Belum bisa ya. Kita juga pengen datang ke studio nih sebenarnya. Ya belum bisa kan? Ya belum. Mungkin pertama bisa dijelasin dulu Mas Rebindo nih. Sebenarnya gimana sih kondisi sepak bola Indonesia saat ini, khususnya pas pandemi ya. Kan kemarin Liga tuh di-stop, nggak boleh jalan. Otomatis pemasukan klubnya juga terhenti. Sampai saya baca berita, pemain klub bolnya pun sampai jualan kue lah, jualan apa untuk menyambung hidup. Sebenarnya seperti apa sih kondisi Liga saat ini? Ya baik, kalau saya melihatnya begini. Produk akhir ya dari industri sepak bola, industri hiburan sepak bola kan ada dua nih, tontonan stadion dan tontonan televisi. Itu bisnisnya berputar di situ. Nanti semua industri yang lain akan mendukung itu. Industri periklanan, telekomunikasi, itu mendukung tontonan televisi. Kemudian industri jersi, transportasi, makanan, minuman, mendukung produk akhir yang ada di stadion. Sebelum pandemi sebetulnya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola nasional tetap tinggi, tapi dengan berbagai isu yang terjadi, agak menurun. Nah ketika pandemi ini menarik, kenapa? Tentu tontonan stadionnya berkurang. Tapi yang ditunggu-tunggu tontonan TV-nya akan jadi menarik. Nah potensi bisnisnya cukup besar di TV ini. Sponsor itu Rp180 miliar 2019. Kemudian iklan televisi itu hak siar Rp177 miliar. Berarti nilai penerimaan iklannya anggaplah dua kali lipat. Itu udah Rp350 miliar. Kemudian belum lagi sponsor klub. Diperkirakan rata-rata klub dapatlah Rp10 miliar. Pertanyaannya kenapa ada influencer membeli klub, kemudian mencoba memiliki klub pada saat situasi seperti ini. Justru pada saat seperti ini, harga klubnya lagi murah. Justru pada saat seperti ini, worth it money-nya untuk beli. Dan sudah ada ancang-ancang kepastian Liga dimulai lagi. Kabar terbarunya 3 Juli. Jadi orang yang tidak bisa ke stadion, yang masih takut di stadion, mereka antusias menunggu di televisi. Kemudian itu bisa menjadi bisnis yang besar. Kemudian kalau yang memang maniak, akan datang ke stadion sebagai alternatif hiburan. Karena selama ini betul-betul mencari apa nih hiburannya kesulitan untuk mobilitas. Jadi ini momentumnya akan dapat kalau dimulai liganya. Saya pikir momentum yang tepat bagi para influencer untuk beli klub itu juga. Mungkin itu untuk pembukaan. Tapi kalau Mas-Mas melihat sejauh ini potensi industri sepak bola Indonesia seberapa besar sih? Kalau nggak salah dulu, ada survei dari Nielsen katanya 77% penduduk Indonesia itu tertarik sama sepak bola. Berarti ini kan cukup besar. Bisa 100 juta orang lebih suka sama sepak bola. Sebenarnya seberapa besar sih potensi yang bisa kita miliki dari industri sepak bola? Kalau dari dua produk akhir yang saya bilang tadi, tontonan stadion dan tontonan televisi, estimasi kita perputaran uangnya 2,7 triliun. Apakah itu nilai yang besar? Ya kalau buat kita jajan ya besar. Tapi buat ukuran industri sepak bola nggak ada apa-apanya itu. Artinya masih jauh dari maksimal. Kita bisa tingkatkan lebih jauh. Itu kan uang 2,7 triliun itu cuma bisa buat beli berapa pemain kalau di Liga Inggris gitu ya. Artinya sebetulnya potensinya masih bisa 3-4 kali lipat dari itu. Contoh paling gampang cara mengukurnya begini. Slot untuk iklan di Liga Indonesia itu 42 juta. Slot untuk Liga Inggris 130 juta. Berarti kan sebetulnya kalau ini dibuat lebih menarik, itu minimal 3 kali lipat dari 3 triliun udah bisa di. Itu ukuran kasar ya. Tapi itu baru yang dari stadion dan TV. Nah sekarang masalahnya yang menarik adalah muncul bisnis-bisnis yang tadinya bagian dari dua industri itu tapi sekarang jadi industri sendiri. Itu yang seru misalnya bisnis jersey ini. Mas Fitra ini nggak pernah nonton, nggak pernah berangkat ke stadion, beli jersey. Artinya jerseynya bukan bagian dari industri tontonan stadion lagi tapi jadi industri yang independen gitu. Dia jadi industri fashion sendiri. Kemudian anak kelas-kelas menengah sekarang bingung anak-anak mereka mau disuruh ngapain aktivitas yang positif. Disuruh kursus ini, kursus itu. Udahlah kursus sepak bola aja. SSB menjadi bisnis sendiri. Dulu SSB adalah bagian dari rantai produksi pemain untuk klub. Sekarang jadi bisnis sendiri kelas menengah. Banyak bisnis yang belakang muncul berkembang. Jadi minimal 3 kali lipat dari 3 triliun, 9 triliun berputar di situ. Itu baru yang legal. Nah yang ilegalnya nanti kita bahas belakang. Yang ilegalnya bisa 5 kali lipat lah ya dari itu. Nah ini kalau Mas Fitlan nih kayaknya jarang nih nonton bola Indonesia jersey-nya jersey di Inter Milan bisa. Kalau dari Mas bisa ceritain nggak sih Mas? Semenangnya kekurangan industri sepak bola Indonesia kita itu seperti apa sih? Kalau bahas Liga Indonesia itu menargi kalau kita tarik garis ke belakang ya di arah galak pertama. Jadi sebenarnya kan akar dari sepak bola itu ada 2 ya. Panatisme. Yang kedua adalah kalau kita bicara industri-nya berarti kita bicara mengenai profesionalisme. Dulu kalau kita lihat zaman Galatama itu ada dualisme. Di satu sisi kalau pengelolaan sepak bola profesional itu dikelola oleh para perusahaan gitu ya di grup-grup Galatama ya ada ada niat mitra. Sekarang yang masih ada tuh Arema Malang ya terus kemudian Semen Padang gitu ya. Nah versus grup-grup perserikatan. Nah masalahnya grup perserikatan ini dia tidak dikelola secara profesional tapi dia punya fanatisme. Galatama profesional tapi tidak punya root gitu ya. Sehingga yang berkembang adalah yang satu berkembang berdasarkan gengsi ada perusahaan ini punya klub bola itu adalah gengsi tersendiri gitu ya. Berarti wah ini betul-betul bonafit perusahaan. Sementara untuk menjaga keberlangsungan kita juga butuh fanatisme gitu ya. Ini kalau di Indonesia sendiri fanatisme itu kita juga punya root-nya gitu ya di era percerikatan. Makanya di tahun 1990 awal di eranya Pak Azwar Anas ini Galatama sama perserikatan ini digabungkan. Ingin menggabungkan dua tadi. Profesionalisme dan fanatisme gitu ya. Ada persipura, persijang terus persebaya dan segala macem. Itu kan dulu produk-produk perserikatan. Akhirnya dilebur di tahun 1994 jadi eranya ligina. Nah cuma masalahnya perserikatan ini ketika mau dikelola sebagaimana lagnya Galatama? Sulit. Karena mereka nggak punya model pengelola dan jaman yang profesional. Jadi ini masalah. Jadi salah satu masalah jadi persebonggulan kita. Ini kan sebenarnya gini kan industri itu bisa berkembang karena apa sih? Karena investor. Investasi. Investasi itu mau datang karena apa? Karena ada infrastruktur apa segala macem. Nah kalau mengambil salah satu contoh misalnya di Liga Italia ya mereka pernah berjaya di era 1980-an air sampai 2000-an pertengahan. Salah satu landmark Liga Italia di tahun 1986 adalah ketika Silvio Berlusconi itu beli AC Milan dari Farina. Itu mau bangkrut masuk gitu ya. Terus kemudian fanatisme yang udah ada gitu ya. Ini kan basis-basis klub saya bola di Italia di Inggris itu berbagikan agama sendiri gitu kan. Bola itu adalah agama lain gitu ya. Katolik dan bola gitu. Tapi mereka punya masalah dari sisi pengelolaan industri. Kemudian masuk investor. Nah salah satunya si Silvio Berlusconi ini yang membutuhkan pengusaha media. Untungnya dia pengusaha media jadi dia tahu bagaimana cara mengkapitalisasi Liga Italia gitu kan. Dan itu kemudian diikuti oleh Inter Milan bagaimana kemudian masih memorati eranya masih memorati juga mendatangkan trio Jerman. Belusconi mendatangkan trio Belanda dan seterusnya. Itu mereformasi Liga Italia menjadi industri yang kita kenal sekarang. Kuncinya adalah ya pertama kalau kita ingin mengundang investor kita harus perbaiki infrastrukturnya. Yang kedua adalah ya investor gitu. Nah keberadaan investor ini seperti yang disampaikan oleh Bro Rebi tadi itu sangat kursial gitu ya. Artinya uang berputar dan artinya industri yang berkembang. Saya nyambung dikit ya saya potong ya jadi bagus yang dibilang Mas Fitra tadi Bro Fitra ini jadi nyambungnya dari mana nih antara fanatisme kedaerahan dengan profesionalisme tadi kan seolah-olah Rakyat Liga Sepak Bola Utama Galatama itu kan mengarah pada profesional tidak menyusup pada APBD dan APBN sementara yang perserikatan punya basis masa basis fans tapi tidak profesional. Nyambungnya di mana? Nyambungnya adalah bagaimana fans itu bisa merubah kebanggaan mereka dari kebanggaan punya tim yang pemainnya dari lokal menjadi punya tim yang hebat yang dikelola oleh kota dia bahwa pemainnya dari mana-mana gak ada masalah itu merubah mindset itu dari pemainnya itu pemain saudara saya atau suhu saya menjadi kota saya punya tim yang hebat kalau fans bisa diarahkan berubah ke situ saya pikir itu basis fansnya akan nyambung dengan pengelolaan sepak bola secara profesional itu enggak? Menurut saya sih begitu ya Bro jadi itu sebenarnya fondasinya sudah kita punya gitu ya fondasi fanatisme itu adalah fondasi grassrootnya lah ya dan itu juga dimiliki oleh liga-liga terbaik dimanapun di negara lain gitu ya cuma kita kan gak bisa berhenti di situ ya fanatisme lokal ya tapi itu kan sempet jadinya coba bayangkan kalau Liverpool cuma didukung oleh masyarakat di kota setempatnya ya itu gak menjadi klub besar dia menjadi klub besar kenapa? karena bahas fanatismenya menjadi global lintas negara dan itu adalah buah dari industrialisasi ketika bicara misalnya Persija ya yang masih dukung ya orang Jakarta-Jakarta aja ya itu luas gitu dan fanatis gitu ya dan supporter Indonesia sangat terkenal fanatismenya orang-orang kalau berani di Indonesia yang ditakutkan bukan karena kemampuan teknis tim sama global Indonesia tapi karena supporternya nyambung nih jadi kan dari kebanggaan punya tim yang isinya pemain suku saya naik ke kota saya punya tim yang hebat dari manapun pemainnya kalau sudah menjadi industrialisasi meningkat lagi basis fansnya bisa tidak hanya di daerah itu nah sebetulnya kehadiran influencer itu bisa menjadi jembatan ke transformasi ketiga ini kenapa? kan kita tahu Rafi Ahmad follower Instagramnya berapa? 51,7 juta itu kan gak mungkin satu kota satu provinsi berarti se-Indonesia jadi sebetulnya orangnya udah dikumpulin sama dia nih kemudian Kak Esang sih baru 2 juta aja tapi orang udah dikumpulin melebihi daerahnya untuk dijadikan basis fans gitu jadi saya pikir ini bisa transformasi dari klubnya orang saya menjadi kota saya punya klub hebat kemudian kota saya punya klub yang menasional pendukungnya gitu mungkin ini transformasi ketiga ini lewat influencer mudah-mudahan kalau mereka gak kapok begitu masuk melihat di dalam ternyata begini kompetisi kabur ya akhirnya tapi berarti sementara ini simpelnya berarti kita fanatisme kita gak masalah ya masa ada cuman memang profesionalitas atau manajemen liga dan klubnya yang jadi masalah selama ini ya dan itu bisa diselesaikan dengan investor yang lebih profesional membawa manajemen yang lebih baik ya berarti ya mas-mas ya sebenarnya investor itu kalau kita bicara secara semantik investor itu sebenarnya profesional dia datang kenapa? karena dia pengen untung kan influencer itu dia juga pastinya ketika dia beli klub gak cuma beli as beli pasti mereka punya hitung-hitungan mereka pasti punya konsultannya juga dan menarik ini ya influencer ya kalau di tempat lain kayaknya agak berbeda meskipun Silvio Berlosconi ketegak pertama kali dia datang dia adalah influencer di zamannya karena dia punya media sepak bola Indonesia mungkin ya ini tadi industrialisasi via influencer ya karena sekarang kalau kita bicara era media era media adalah era yang dipengaruhi oleh sosial media bukan lagi media konvensional kan juga sekarang bicara di podcast nanti ditayangin di youtube juga segala macem karena sekarang medianya sudah bergeser orang sudah nonton bukan nonton televisi lagi kan beberapa tahun yang lalu kan ada tuh investor yang lumayan kawakan tuh Peter Tanuri dia beli Bali United FC waktu itu saya gak begitu tertarik sih sama Liga Indonesia sampai ya ini influencer sehari-harinya gak ada kaitannya dengan setak bola mungkin juga gak pernah main bola itu tertarik beli gitu sebenarnya apa aja sih nih keuntungannya buat influencer-influencer ini yang bisa mereka dapatkan gitu loh dengan membeli klub sepak bola model influencer dan model orang kaya masuk ke sepak bola macem-macem gitu sebetulnya orang kaya masuk ke sepak bola itu bukan sekali ini kan tapi dulu bukan tipe influencer tipe memang orang yang senang bola gitu dan mungkin ingin membangun citral sepak bola dulu ada kesebelasan yang tidak pernah bergabung dengan Galatama maupun perserikatan gitu tapi dianggap kalau setiap turnamen-turnamen jagoan namanya Harimota Panuli miliknya Pardede Pardede itu yang punya publik tekstil di Sumatera Utara orang kaya gitu terus dia nyerah juga lama-lama kan mungkin gak sanggup juga kita punya Pak Arifin Panigoro juga main kurang apa uangnya gitu gak tahan juga karena dia melihat perkembangannya dapat manfaat non-ekonomisnya enggak manfaat karena memang bukan tipe influencer dapat ekonomisnya juga habis juga karena ternyata kompetisinya dia akhirnya tahu di dalam pengainnya siapa-siapa aja jadi dia gak tahan juga nah tipe yang sekarang ini menarik karena tipenya punya uang juga tapi punya popularitas kalau dari sisi ekonomi sebetulnya biaya awal yang dikeluarkan untuk membeli itu gak ada apa-apanya mas ini contohnya nih ini kabar terbaru itu si Raffi Ahmad sudah dengar dia membeli Rans Cilgon itu jadi sudah mengundang sponsor sponsor datang itu dalam hitungan bulan ke depan menjelang kompetisi dimulai balik modal itu siapa yang gak mau nyeponsorin klub milik dia yang followernya 51 juta tayangan TV aja berapa ratingnya berapa penonton dalam satu waktu tertentu belum tentu sampai segitu dan nanti Kaesang begitu ada yang nyeponsorin klubnya Kaesang itu udah setara tingkat nasional jadi kalau dari sisi uang balik modal tinggal tahan gak nanti dia kalau masuk menemukan kartel di dalamnya ternyata siapa bola di Indonesia ada kartelnya gak juaranya giliran ya juaranya tahun ini nih kalau memang inceran dia ekonominya yang penting balik modal dan dia dapat popularitas fine dia akan bertahan dan harapan kita sebetulnya kalau kita punya 10 yang seperti itu menjadi cikal bakal tim super 10 tim super itu yang akan jadi motor liga sebetulnya ide liga super Eropa itu gak agak jelek-jelek amat setiap liga itu gak mungkin semua timnya itu setara gak mungkin pasti ada tim besar yang menjadi motor yang menjadi daya tarik yang lain oke lah bergabung gitu kecuali kalau sistemnya franchise NBA itu lain kalau franchise NBA tidak ada degradasi dan salary capnya memungkinkan tim yang paling miskin pun bisa mencapai salary cap jadi dijaga agar tidak ada gap yang terlalu besar makanya tidak ada tim yang dominan selamanya begitu mega bintangnya hilang lalu muncul tim lain dan seterusnya karena ada salary cap kalau di sepak bola di negara manapun itu justru tim besar menjadi motornya kita gak bisa anti tim besar gitu masalahnya kalau tim besarnya hanya punya 2 orang gitu ya itu belum belum makan sustain liganya tapi kalau ada 10 orang kaya gitu yang mau mengelola secara profesional saya pikir itu akan jadi cikal bakal liga yang sustain jadi gampangnya oke lah kita tuh ada kartel tapi kartelnya jangan 2 orang 3 orang kartelnya kartel 15 orang itu fine itu akan ramai jadi jadi masih butuh banyak investor high profile ya di liga Indonesia tapi selain keuntungan ekonomi kan tadi udah nih mas sekarang kan ada kadang-kadang orang citaannya demi mungkin politis atau apa ada keuntungan yang bisa didapat dari arah situ gak sih ekonominya belum selesai ya tadi uang akusisi balik kemudian sekarang jual jersey aja gitu misalnya fan base-nya 200 ribu orang jual kaosnya 500 ribu udah 100 miliar itu itu kalau fan base-nya 200 ribu kalau udah nagu nasional 1 juta 2 juta orang kali jersey 500 ribu udah berapa gitu itu ekonomi kedua bukan hanya popularitas tapi segmen usia dimana dia menjadi popular itu menjadi manarik orang-orang muda yang vokal yang aktif secara sosial dan politik di sosial media jadi saling menggaungkan kalau dia mengincar yang menjadi fansnya ayah saya atau mertua saya ayah dan mertua saya kan gak main medsos tapi kalau yang diincar yang penggemar bola itu seperti berusia 20 27 tahun sampai 30 tahun mereka paling aktif di sosial media jadi akan berlipat-lipat itu popularitasnya bahwa kemudian popularitas itu mau digunakan untuk apa belakangan ya itu kita open aja lah open possibility aja lah gue setuju itu bisa buat multi-channel lah Silvio Berlusconi menggunakan AC Milan untuk menjadi Perdana Menteri ya itu udah kelihatan lah gitu kan dan tapi semua sah-sah aja itu kan bukan media buat dia dan dia juga bergasa juga untuk sepak bola liga Italia asalkan memang dikulau sebagai profesional ya khususnya influencer ya mas Raffi Ahmad kan masanya banyak banget dan saya juga jujur pertama kali ngeberita ini dari sosmed sih ngeliat waktu itu dia launching tuh di gudang gitu gudang gede ada LED gede ada panggung terus dia masuk tuh pakai mobil Lamborghini orang merah terus sama parternya bikin burn out donat gitu kan sampai asapnya banyak banget itu kan gak biasa gitu loh untuk industri sepak bola Indonesia kayaknya juga saya gak pernah gitu ngeliat launching klub bola tuh seperti itu jadi ini mungkin emang cukup menarik dan emang menarik lebih banyak fan base lagi ya ke depannya ya saya kira ada beberapa kunci ke depannya pertama adalah harus tegas itu masalah cross ownership dari klub dulu deh gitu ya karena kan sebetulnya dana yang dimiliki oleh influencer dan panggomerat ini beli 10 klub bisa tapi kan kalau beli 10 klub ya jadinya pasti ada pengaturan skor secara tidak langsung ya kalau pas kurang 1 poin lawan timnya sendiri tim milik dia sendiri akan diatur it's okay orang kaya punya uang beli klub ingin memajukan klub atau untuk tujuan lain fine tapi pemerintah saya pikir PSSI dalam hal ini cross ownership itu harus betul-betul dilarang gitu ya hanya boleh satu baik yang resmi yang di atas kertas maupun yang di atas meja maupun di bawah meja betul-betul hanya satu nah klub yang lain gimana biar orang kaya lain yang beli nanti seakan-akan seru seperti itu itu pertama ya yang harus dilakukan kedua adalah ya tentu ada yang ilegal misalnya bisnis gambling gitu ya ini kan harus diakui memang di belakang ini ada sebetulnya cuma supaya si influencer ini gak kapok mengelola sepak bola dan sepak bolanya maju dunia gambling itu sebaiknya main di pertukaran informasi rahasia aja mereka cari-cari informasi ya siapa yang cedera siapa yang main siapa yang kondisi yang baik untuk kegiatan mereka tapi jangan mereka ikut sampai mempengaruhi pertandingan nyuruh orang gol bunuh diri itu kan kacau gitu di luar negeri bisnis gambling luar biasa tapi mereka gak kebanyakan gak ikut campur mengatur pertandingan mereka tuh tukar informasi mereka pasang orang di dalam betul-betul bro ini Ibrahimovic kemarin itu hampir di ban loh dari Liga Italia karena dicurigai memiliki saham di salah satu perusahaan judi gitu katanya mau di mau dikeluarin kalau kita kan gamblingnya dikelolanya bukan di sini lah yang kelola ada di negara tanggal lah gambling itu kan basisnya uncertainty ketidakpastian ada yang ketidakpastian menjadi menarik untuk dipertaruhkan jadi ketidakpastian itu akan dicurangi dengan para penjuri ini dengan cara mencari kepastian mencari informasi dia pasang orang di ruang ganti pasang orang di dalam klub untuk cari informasi sehingga dia dapat informasi yang lebih valid untuk bisa dapat pasangan taruhan yang lebih menguntungkan dia kalau sampai situ fine silahkan main tapi kalau dia bayar wasit bayar orang pemain untuk pembunuh diri langsung bagian itu akan mengurangi dinat mengurangi antusiasme dari penonton luar biasa dampaknya jadi menurut saya satu mafia kartelnya harus dipastikan mereka tidak punya cross ownership kedua mafia judinya dijaga di luar lapangan main-main aja sendiri tapi jangan masuk ke lapangan berarti ini tantangan besar nih mas mafia dari kartel-kartel itu terus ketika influencer ini artis ini yang baru masuk terus mungkin memang dia tetap lola manajemen yang bagus ketemu yang kayak ginian nih terus katakanlah situasi itu gak berubah terus apa itu yang mereka bisa lakukan nih ke depannya dengan iklim dan situasinya seperti ini saya rasa masuk ke influencer ini juga salah satu dipengaruhi oleh Erick Tohir ya kan kalau kita lihat kemarin Kaisa apa segala macam itu kan beli bareng-bareng kan sama Erick Tohir juga kan bisa dibilang Pak Erick Tohir ini adalah figur yang menjadi pemantik gitu ya bagaimana beliau yang paling kerennya pas beliau beli Inter Milan citra sepak bola Indonesia agak sedikit terangkat gitu ya saya waktu Pak Erick Tohir beli Inter Milan saya selalu langgaran Republika terus kemudian makan di Hana Masa supaya nanti siapa tau ada keuntungannya bisa beli pemain sampai segitanya tapi tapi kemudian Pak Erick Tohir untung kan beli Inter Milan terus jual ke Suning dia untung itu kan beli berapa ratus juta euro ya pada saat murah itu kan Inter Milan setelah treble itu kan turun tuh nah bener kayak Bro Revindo bilang ini pas saat pandemi beli pada saat murah-murahnya ya karena Pak Erick juga investor yang canggih gitu dia jual pada saat belinya lagi mau berprestasi gitu dijual ke Suning sekarang mungkin disini Erick Tohir secara gak langsung juga menjadi mentor dari para influencer-influencer ini gitu kan dan bahkan quote-unquote mempengaruhi juga para influencer ini juga untuk beli sebuah bola gitu ya tahan atau enggak ya tadi Bro Revindo udah ngomong banyak ya ya memang ini kita sangat kayak ini kayak masuk black hole gitu ya gak jelas gitu Liga Indonesia ini sebenarnya banyak tantangan ya banyak masalahnya masalah suapa segala macam udah dari dulu dari jaman negala tamah gitu karena untuk mempertanggap prestise ya akibatnya suap-penyuap gitu harus menang harus menang akhirnya hancur lah sebuah bola Indonesia karena praktek suap-penyuap gitu tapi saya rasa di bawah keempinan yang otoritarian seperti misalnya Pak Iwan ini kan kita jangan-jangan butuh figur-figur seperti itu figur yang memang otoritatif gitu ya enggak-enggak ya-ya gitu ya jadi ya oke lah mungkin kalau ada illegal business disitu tadi sebagaimana disampaikan Bro Revindo ya udah lah itu kita butuh mata aja tetapi jangan sampai merusak Liga ini gitu kan Liga ini kan mencoba dibangun lagi menjadi lebih profesional gitu kan dan kita lihat tadi dari kerjaannya LPM sampai 2,7 sampai 3 triliun dengan potensinya ini kan berarti berapa ya itu cuma bisa beli apa ya itu kan 200 juta euro cuma 200 juta euro itu beli Mbappe eh bukan Neymar 220 juta euro baru satu pemain ya baru bisa beli Neymar doang tapi kalau kita lihat si Real Madrid valuasinya itu 2.000 won sterling ini bayangin ya itu luar biasa satu klub ya itu 2.000 won sterling kita cuma 2.000 juta won sterling artinya kan itu kan luar biasa ya ini dibandingkan dengan 200 juta dolar perputaran atau aktivitas ekonomi memang tadi seperti Bro Fino bilang potensi masih luar biasa tetapi masalahnya juga luar biasa besar kalau tidak ditangani kalau dari orang awam saya dari sisi awam melihat tanpa menduga-duga gitu ya ada beberapa cara untuk melihat apakah liganya udah mulai bener atau enggak itu dari apa yang terjadi di lapangan pakai teori statistik sedikit pertama saya dulu tertarik mas kenapa di Liga Inggris itu banyak terjadi pemain dirugikan keputusan salah tapi enggak ngamuk kenapa? karena kesalahannya random itu kesalahan manusia saat ini dirugikan 5 menit lagi saya diuntungkan dalam satu musim berapa kali diuntungkan dirugikan selama itu human error dia kan tidak berpola maka plus minus akan jadi zero kadang saya diuntungkan saya dirugikan yang mulai report itu kalau kesalahan wasitnya berpola kecenderungannya menguntungkan si A terus atau menguntungkan merugikan si A si B terus itu udah tanda-tanda kesalahan di pertandingan selama dia random dia bagian dari kesalahan manusia namanya permainan tapi kalau berpola itu berarti ada sesuatu yang dimainkan itu pertama kedua saya melihatnya lagi-lagi sebetulnya dulu ketiga era Galatama era perserikatan itu hampir enggak ada tim tuan rumah kalah enggak mungkin terjadi saling mengalahkan itu terjadi kalau udah babak putaran final di Senayan tapi kalau yang masih home and away enggak ada tuh ceritanya tim tuan rumah kalah seri udah hebat banget tamunya sehebat apapun tamunya gitu nah sekarang kan enggak kemarin-kemarin tuh enggak menang di kandang lawan udah biasa sebetulnya udah lumayan baik Anda bayangkan kalau Anda jadi wasit pressernya Anda di jamu tuan rumah tuan rumahnya kalah kayak apa gitu nah kalau sampai sudah tuan rumahnya bisa kalah artinya sudah lumayan baik nih ada situasi kalau dari sisi awam melihatnya kayak gitu kalau disini langsung melayang ya botol aku ya enggak sewasit ya nah tahan atau enggak ada kooperatif atau konfrontatif kalau kooperatif maka pemain baru ini menjadi bagian dari kartel yaudah dulu dua sekarang empat gitu pemain besarnya empat kalau udah sampai sepuluh pemain besarnya kartelnya buat sewa tutup mata yaudah silahkan tanding sendiri bersepuluh itu gitu tapi kalau kartelnya dua ini repot ini dua atau tiga ini yang bikin kacau gitu jadi kalau mereka enggak tahan mereka bisa exit mudah-mudahan jalan atau mereka menjadi bagian dari kartel fine buat saya nanti masuk lagi pemain gitu enggak bisa dicegah sih kartel itu masalah kartel terus yang mafia pokoknya yang sepanjang negatif ini sebenarnya kalau dari segi pemerintah ada yang bisa dilakukan enggak sih mas atau memang lama ini enggak efektif itu pemerintah sebetulnya pemerintah sudah punya satgas mafia anti sepak bola kebetulan kalau saya enggak salah terakhir itu ketuanya masih Wakapolda ya Pak Hendro Pandowo itu orang hebat juga gitu ini aja difusikan saya pikir berdayakan dalam arti kewenangan maupun dananya itu bisa diangkat gitu ya diberi kewenangan yang jelas dan diberi dana yang cukup itu satu kedua belajar dari kasus Liga Super di Eropa kemarin ternyata fans itu punya power lho gimana caranya nih fans ikut menyebarakan gitu kalau enggak beres-beres kita enggak mau datang stadion enggak mau nonton satu bulan atau satu musim bisa enggak kayak gitu ya kekuatan dari fans mempengaruhi sepak bola kalau dari pemerintahnya tadi satgas mempengaruhi sepak bolanya diperkuat cross ownership dipastikan tidak boleh mulai dari situ aja deh mungkin kalau ngomongin kalau sepak bola kemarin yang si Raffi Ahmad nama investor rencananya investor 300 miliar mas kan lumayan gede terus mereka salah satunya pengen bikin sekolah sepak bola di Pantai Dakapuk beberapa hektare lumayan gede ini berarti kalau kita bahas lebih dalam lagi potensi uang di sekolah sepak bola ini lumayan juga berarti ya mas ya oh iya menurut saya karena ada dua hal satu yang pendekatannya ekonomi kita kan sempat mendengar ya gaji pemain di Liga Indonesia itu berapa kan sempat mendengar sempat beredar ya ternyata sudah mencapai angka puluhan juta belum termasuk bonusnya itu kan bagi orang menarik yang punya bakat yang memang serius menarik apalagi orang itu yang melihat anaknya punya talent kita ingat bukan hanya di sepak bola ayahnya Taufik Hidayat pemain badminton itu rela mondar-mandir ke kota terdekat karena dia tahu anaknya berbakat dan dia rela mengeluarkan uang jadi itu pendekatan yang berniat menjadi pemain profesional dia tahu gajinya cukup besar jadi worth it lah untuk ikut sekolah klub sepak bola kedua bagaimana yang tidak pendekatan yang tidak ekonomi kita sekarang keluarga kelas menengah bingung anaknya supaya punya kegiatan positif pulang capek gak mikir yang macem-macem diapain kan gitu ya anak-anak kita itu kan kelebihan energi gitu ya anak saya udah saya mau ikutin klub badminton karena anaknya cewek kalau yang anaknya cowok mungkin klub bola seminggu dua kali seminggu tiga kali dia happy dia sehat dia pulang capek tidur gak macem-macem lagi saya bayar berani untuk itu gak ada masalah buat saya kalaupun dia gak jadi pemain pulang gak masalah juga buat saya itu bayangannya luar biasa potensi ekonomi dan memang yang menampung demand ini belum banyak ya Pak sekarang ya iya saya pikir belum banyak yang dalam arti yang orang yakin akan sustain dan lokasinya gak jauh dari rumah Bung Fitra mungkin anaknya ikut SSB gak? ikut klub lah bukan klub olahraga ya tapi ada klub-klub lain ada klub robotik ada klub lain tapi ini adalah behavior atau perilaku dari middle class ya kelompok kelas menengah yang punya anak dan segala macem pasti pengen gitu anaknya beraktifitas tadi ya Bro Bung Fitra bilang ya dan SSB ini kalau bisa dikeluar dengan baik dan sebenarnya sudah dikeluar dengan baik ya selama beberapa waktu terakhir kita lihat juga banyak anak-anak orang kaya gitu kan berlatih di SSB kenapa? ya bukan karena dia berbangkat ansih ya mungkin dia jago main bola tapi dia mungkin gak jadi gak pengen juga jadi main bola itu cuma buat aktivitas harian aja aktivitas ekstra kurikuler dan saya rasa ini memang betul potensi ekonominya besar bisnis sekolah sepak bola sekarang dapet ekosistem baru yang juga mungkin bisa mendukung yaitu apa? sekarang beberapa kepala daerah menggunakan dana desa atau dana bundes untuk bikin lapangan lapangannya doang nih jadi kita tahu desa kutuh di Kuta Selatan Bali punya lapangan profesional loh lapangan yang betul-betul bagus untuk dipakai latihan padahal kita pikir-pikir siapa yang latihan disitu ternyata banyak orang kaya dari Denpasar gitu sekolah sepak bola disitu atau untuk training biasanya kan gini misalnya ada turnamen di Singapura di Malaysia mereka aklimatisasinya kalau di Singapura kan mahal ke Indonesia dulu bisa ke depan seperti itu nanti beberapa seminggu di Indonesia bahkan beberapa bundes itu salah satu unit usahanya punya lapangan lapangan dengan kualitas baik itu kan tinggal kerjasama dengan SSB datangkan lah main asing satu dua kali coaching gitu supaya menarik gitu ya datangkan misalnya Roy Kin atau siapa datang wosel SSB kami afiliasi dengan pemain ini lapangannya tinggal sewa yang disediakan oleh desa udah orang akan berbondong-bondong keluarga di sekitar itu yang mendaftarkan anak ini perkembangan terbaru aja di Tasik juga ada bundes yang mengelola lapangan sepak bola lapangannya berkualitas internasional coba sampai ke situ sekarang ekosistemnya tapi belum banyak ya hanya saya membeli contoh anekdota lagi oke mas kalau kita ngomongin investor lagi nih kan kalau Bali United tuh udah listed ya udah terdaftar di bursa saham Indonesia kan kalau misalnya ke depannya ini kan ada lebih banyak investor masuk terus kalau misalnya tim-tim bola kita lebih banyak yang listed atau terdaftar di bursa saham itu nanti dampaknya seperti apa sih bagus menurut saya sih bagus ya memang tidak semua klub sepak bola itu terlisted ya di luar negeri juga gak semuanya tetapi kalau kita lihat bagaimana klub-klub sepak bola itu yang performance-nya yang mereka melantai di bursa itu finansialnya cukup stabil karena sokongan dananya ya memang cukup besar begitu ya tidak hanya berasal dari si sponsor atau berasal dari ownernya aja tetapi ya dari profit atau kemungkinan tarik dana dari pasar modal saya rasa itu akan luar biasa dan ini kan menjadi profesional menurut saya salah satu solusinya kalau misalnya kita mau buat lebih transparan di sepak bola kita ya semua ditaruh di bursa karena kan itu kan sudah ada audit yang sangat strict segala sesuatunya itu di audit dan segala macam kalau misalnya ada potensi fraud dan lain-lain itu bisa di kick out dari bursa dan ini merupakan mungkin salah satu solusi praktis ya bagaimana bro tapi saya mau nanya ke Bung Fitra tapi potensi take overnya atau potensi yang masuk orang yang hanya melihat nilai ekonomi tanpa punya visi yang sama dibangun dengan klubnya gimana bisa aja tapi kan itu kan bisa dibatasi di kepemilikan minoritas kan kalau kita lihatnya mayoritasnya kan masih si owner ya tapi kalau misalnya dia mau sedot dana segala macam dari pasar modal ya masih terbuka dan di sisi yang lain jaminan transparansi dan sebagainya sudah ada sudah otomatis kan nah kalau untuk budaya atau culture sepak bola setempat saya rasa sih si owner atau si pengelola klub masih punya ini lah ya sebagai pemilisan mayoritas misalnya untuk si owner itu masih bisa mempertahankan budaya sepak bola itu gitu ya memang ada yang yang masuk di bursa kan memang lebih banyak lagi yang ingin melihat ini ya keuntungan ekonomi yang tidak semata-mata sepak bolanya tapi saya rasa ini suatu hal yang bisa berjalan beriringan ya karena ketika sepak bola itu dikeluar secara profesional artinya dia mendapatkan keuntungan ketika potensi mendapatkan keuntungannya besar nah maka dia bisa menarik investor-investor lain ya kalau masuk bursa semuanya terbuka ya maksudnya ada laporan keuangan laporan tahunan semuanya dituangin disetujui semuanya lebih kredibel dan profesional semuanya dipaksa ke arah profesional seperti itu ya ya meskipun itu tidak semua klub sepak bola mau melakukan itu juga sih ya kalau dibayarkan di liga-liga yang sepak bola dunia juga gak semuanya masuk lantai di bursa karena mereka masih punya opsi-opsi pendanaan lain gitu ya tapi untuk sepak bola kita mungkin ini jadi salah satu bisa menjadi salah satu alternatif di satu sisi fanatisme itu masih terawat dengan baik tapi di sisi lain profesionalisme tadi praktek swap menyop dan seterusnya itu kita hilangkan yang salah satunya mungkin dikasih aja ke market sehingga ya mengelola atau menghukum kursa bola itu market gitu jadi kalau saya melihatnya trade-offnya adalah antara transparansi di satu sisi transparansi dan sumber daya yang hampir tidak terbatas gitu ketika dia listed tapi di sisi lain adalah pewarna asli ya walaupun tadi Pak Bung Fitra mengatakan tetap dibatasi lah kepemilikan minoritas gitu tapi tetap aja kalau minoritasnya 30-40% dia pasti akan mewarnai warna asli dari kesebelasannya itu dari timnya itu yang dibangun oleh pendiri awalnya seperti apa gitu ya misalnya masuk investor Amerika masuk dengan style Amerika gitu Inggris aja goncang gara-gara investor Amerika kan gitu kan ini sebentar lagi bukan football lagi namanya soccer gitu katanya paling udah salah nyebut ini bukan soccer ini football kemudian yang perlu diantisipasi berikutnya tentu balik lagi cross ownershipnya saya punya punya 20% di 5 klub kalau yang listrik semua kan bisa itu gimana resikonya itu aja perlu diantisipasi bukan bursa surat yang jelek tapi itu harus diantisipasi bisa sih bisa itu bisa cuma ya tadi kan kalau misalnya sudah di bursa memang gak searah bisa 100% menghilang praktek gitu ya tapi kan kalau misalnya ada potensi ini bisa langsung di kick biasanya sih itu adalah mekanisme semacam automatic adjustment ya terus yang kedua ini juga menarik ya ada banyak klub-klub yang berjaya karena memang fanatisme supporternya gitu yang supporter lokar kita pernah lihat ya bagaimana Barcelona kita gak bicara bagaimana dia melantai di bursa ya tapi mungkin ini bisa dijadikan analogi yang sama Barcelona dulu sempat survive beberapa lama tanpa sponsor kenapa? karena itu di ada yuran anggotanya yuran penduduk Katalan Katalonnya dan mereka juga punya ini ya semacam sentimen anti pemerintah Spanyol kan Katalonnya dia pengen keluar dari Spanyol kan maka dia ini harus ini harus sponsor free kita biayai sendiri segala macam dan sempat ya sampai waktu itu waktu zamannya Ronaldo dibeli Barcelona itu masih tanpa sponsor kalau gak salah akhir-akhir ini aja dia punya sponsor tapi berasa sih kalau misalnya kita bicara misalnya nanti ini masukin di bursa ya seharusnya si klub ini juga mengundang si supporternya ayo dong beli jadi kayak ini ya jadi kayak crowdfunding ya jadi iya jadi crowdfunding gitu kan tapi di bursa atau ya mungkin gak mesti harus 90% ada mekanisme crowdfunding lain gitu ya sebagaimana yang dulu pernah dicontohkan oleh Barcelona kooperasi fans ya kooperasi fans ya juga setelah kirim mas mungkin potensi ke depannya potensi revenue atau penghasilan ke depan kita mungkin gak usah jauh-jauh ngomongin Liga Inggris atau Liga Spanyol Liga Jepang lah kalau gak salah saya baca tuh Liga Jepang J-League tahun 2019 aja udah 10 triliunan kalau gak salah nilai liganya sementara kita kan masih jauh di bawah itu tapi kan kita kan potensinya besar populasi lebih banyak ke depannya akan tumbuh seberapa besar sih akan bisa tumbuh berapa kali lipat lagi sih Liga kita sebenarnya oke ini kira-kira aja ya saya membuat estimasi tahun 2019 ya hitungan kasar yang datang ke stadion itu 2,86 juta orang jadi gak sampai 3 juta orang untuk Liga 1 ya itu kan kalau dibagi per berapa pertandingan saya gak hafal aja tapi per pertandingan itu kan sepintas jumlah yang besar ya tapi kalau kita bagi ke dalam jumlah klub jumlah pertandingan itu rata-rata per pertandingannya gak sampai 15 ribu penontonnya gitu jadi sebetulnya belum maksimal kenapa orang ragu-ragu takut terjadi kerusuhan di stadion orang takut kecewa karena ternyata sepak bola-sepak bola gajah dan seterusnya kalau kapasitas stadion rata-rata di Indonesia 30-40 ribu minimal dari tontonanah stadion bisa naik 3 kali 4 itu dari stadion ya kemudian dari iklan kita saya udah tunjukkan tadi hak siar Liga Indonesia pasti sepertiganya Liga Indonesia padahal fanatismenya lebih besar harusnya minimal itu juga naik 3 kali 4 jadi saya pikir minimal kalau dikelola dengan baik tentu di awal karena masa pandemi ini tidak mungkin 100% kembali tapi dalam 2022 saya pikir euforia itu akan kembali dikelola dengan baik profesional kemudian mafianya gak ikut campur di lapangan gitu saya pikir minimal bisa 90 triliun bisa berputar di situ di luar yang ilegal saya sepakat ya dengan gue Rebindo ya kalau berkaca dari Jepang ya Jepang itu sebenarnya mereka kerja 2 kali ya pertama mereka membangun sepak bola profesional dia kan waktu itu salah satu poin referensi adalah Galakama bagaimana kita diskusi di awal yang kedua adalah bangun fanatismenya karena Jepang itu gak suka bola sebenarnya gak suka jadi kan saya tinggal di Jepang beberapa tahun ya jadi mereka itu ya oke main bola tapi itu bukan bukan yang favorit gitu ya mereka favoritnya Kasti apa segala macam baseball ya Kasti jaman kita jadi inget SD nih Kasti nah jadi kerja 2 kali membangun profesional dan membangun menumbukan fanatisme tapi mereka berhasil loh bagaimana cara mereka membangun boulder sepak bola melalui anime anime Tsubasa segala macam oh ya Captain Tsubasa ya itu itu ini loh ada waktu itu pembahasan mengenai itu ya bagaimana Jepang kemudian bisa tembus piala dunia segala macam itu karena anime pemain sepak bolanya itu terinspirasi dari anime orang-orang yang nonton sepak bola itu terinspirasi dari animenya itu gitu kan jadi mereka membangun mudahnya dari situ kita kan gak perlu kita udah suka sepak bola dari lahir ya meskipun pemain kita gak ada yang main di sepiala dunia tapi kita selalu punya tim yang kita dukung gitu ya entah itu Belanda ya padahal jajah kita dilahkan 50 tahun tapi kita tetap dukung ya Jepang kita dukung juga orang jajah kita juga kita dukung juga gitu kan karena apa? karena kita gak punya tim yang didukung gitu bayangkan ya kalau misalnya ini semua berjalan secara beriringan pembinaan berjalan bagus prestasi segala macam terus industri yang bagus gitu kan ketika nanti once dia muncul di piala dunia itu akan luar biasa sekali menjadi industri yang sangat menjanjikan belum-belum aja sekarang kita basis fanatismnya udah luar biasa apalagi nanti kalau di kolos secara profesional oke jadi kalau saya tarik kesimpulan emang adanya artis influencer dan investor ini masuk ke industri sepak bola emang positif ya membawa fun base jumlah penggemar memberikan profesionalisme ke manajemen klubnya dan memang jika iklim sepak bola kita bisa lebih kondusif lagi kata tadi bisa lebih diatur ini akan potensinya memang sangat besar lagi ke depannya ya pasti kita berharap mereka cukup punya nafas panjang nafas panjang dari sisi keuangan maupun kesabaran supaya bisa masuk diterima oleh pemain lama menjadi anggota geng baru ya jangan-jangan ya jangan-jangan ini influencer ini pada akhirnya kan kalau di ekonomi ada tuh bandwagon effect dia kan juga akan menjadi semacam trendsetter buat influencer lain wah kalau gak punya klub sepak bola gak keren nih ya itu adalah first stepnya tapi the next stepnya udah punya terus mau diapain oke kalau gitu terima kasih banget mas Refi mas Fitra sudah gabung di edit-up episode kali ini semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih di topik-topik yang lain di episode selanjutnya oke semuanya thank you sudah tune in ke episode Suara Akademia kali ini patah terus sosmed kita untuk update yang terbaru dari Dekoprosi Indonesia dan sampai di episode selanjutnya kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax